Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran IPS Oke anak-anak hari ini Ustada Elis akan memberikan materi Tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia Di bagian yang kedua Oke anak-anak Sekarang kita menuju ke slide yang pertama ya Nah disini kita akan bahas tentang masa penjajahan di Indonesia Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil buminya Banyak negara asing yang tertarik dengan kekayaan negara kita Sehingga membuat bangsa Indonesia dijajah selama ratusan tahun untuk dikeruk keuntungannya Anak-anak negara Indonesia ini adalah negara yang mempunyai kekayaan hasil bumi yang melimpah ruang Nah inilah salah satu alasan mengapa banyak negara asing yang datang ke negeri kita Dan mereka adalah bangsa-bangsa yang punya keinginan untuk menjajah atau menguasai negara lain Dan itu dalam hal ini adalah negara kita yaitu Indonesia Apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh negara kita Indonesia tercinta ini Nah kita bisa lihat di slide berikutnya anak-anak ya Ini loh kekayaan alam Indonesia Ini salah satunya yang membuat bangsa asing Tertarik dengan negara kita Kekayaan alam yang melimpah Sawah ladang yang berlimpah juga disini kalian bisa lihat Tanah yang hijau penuh dengan banyak tanaman yang bisa menghasilkan Nah kemudian kita bisa lihat di sebelah sini anak-anak Kekayaan alam Indonesia yang lainnya Di negara Indonesia memiliki banyak sekali perkebunan Baik itu perkebunan kelapa sawit yang bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri Kemudian ada perkebunan teh Ada juga perkebunan cengkeh Perkebunan kopi Dan masih banyak lagi Yang membuat bangsa asing tertarik untuk menjajah negara Indonesia Nah ini anak-anak perkebunan cengkeh yang Ustazah sampaikan tadi Ternyata rempah-rempah yang termasuk di dalamnya adalah cengkeh Ini sangat mengundang atau menarik perhatian dari bangsa asing Ini loh di gambar yang sebelah kiri ini adalah aneka rempah-rempah Semuanya ini dihasilkan oleh negara kita loh anak-anak Kita harus bersyukur ya Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya Dengan aneka ragam rempah-rempahnya Nah rempah-rempah ini dibutuhkan oleh bangsa Eropa Atau bangsa penjajah yang saat itu menjajah negara kita Nah di negara Eropa atau di negara para penjajah itu Tidak bisa ditanam tanaman rempah-rempah Jadi mereka sangat membutuhkan rempah-rempah ini Oke sekarang kita lihat kekayaan alam Indonesia yang berikutnya ya Selain kekayaan alam berupa tanaman atau buah-buahan Kita juga memiliki kekayaan alam yang lainnya loh anak-anak Yaitu berupa barang tambang Kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri Ini adalah suasana penambangan batu bara Kemudian yang gambar sebelah kanan adalah penambangan minyak bumi ya Ini adalah kilang minyak lepas pantai atau penambangan minyak bumi di lepas pantai Di tengah laut Jadi penambangan minyak ini selain di darat Juga ada yang di tengah laut Biasanya disebut dengan kilang minyak lepas pantai Nah inilah anak-anak kekayaan bangsa Indonesia inilah yang Menjadi daya tarik bangsa-bangsa penjajah Kita lihat ya Siapa saja sih bangsa asing yang pernah menjajah negara Indonesia Wah ternyata ada banyak ya Ada enam negara asing yang pernah menjajah negara Indonesia Sudah lama sekali negara kita dijajah Yang pertama adalah bangsa Portugis Yaitu sekitar tahun 1509 sampai 1595 Kurang lebih berapa tahun ya ini Hampir 14 tahun ya anak-anak ya Kemudian ada negara Spanyol Negara Belanda Negara Perancis Inggris dan terakhir adalah negara Jepang Di antara ke enam negara ini yang paling lama menjajah negara Indonesia Adalah negara Belanda atau bangsa Belanda Yaitu kurang lebih 350 tahun Atau 3 setengah abad Berarti kalau kita hitung Ada tujuh keturunan ya Sampai tujuh turunan bangsa Belanda itu menjajah negeri kita Sungguh sangat waktu yang lama ya anak-anak ya Bukan waktu yang sebentar Nah inilah anak-anak yang kemudian Mendorong bangsa Indonesia untuk Bisa memerdekakan diri Nah ini loh tujuan bangsa asing menjajah Indonesia Ingin menguasai kekayaan alam Indonesia Yang sudah saya sampaikan tadi ya Kekayaan alam bangsa Indonesia ini sangat banyak Atau melimpah Sehingga membuat mereka Para bangsa asing ini Sangat tertarik untuk menguasai Indonesia Nah sekarang ini Ustadz akan jelaskan tentang alasan Rakyat Indonesia ingin merdeka Yang pertama Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Hal ini sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Atau disingkat UUD Anak-anak sudah diajari sama guru PKN Tentang Undang-Undang Dasar Kalau nanti belum diajari Anak-anak bisa buka di Youtube atau di Google ya Anak-anak bisa googling atau Browsing disana Apa itu Undang-Undang Dasar Kemudian alasan rakyat Indonesia ingin merdeka Yang kedua adalah Untuk menegakkan harkat Dan martabat diri Juga untuk membebaskan Bangsa Indonesia dari penjajahan Yang ketiga Masyarakat Indonesia ingin hidup tenang Dan bisa menentukan nasibnya sendiri Karena sudah beratus-ratus tahun Rakyat Indonesia ini Berada di bawah penindasan bangsa asing Jadi mereka tidak bisa menentukan nasibnya sendiri Semuanya harus berdasarkan perintah dari bangsa penjajah saat itu Berikutnya yang keempat Alasannya adalah supaya rakyat Indonesia lebih makmur Dan lebih sejahtera Jadi saat itu kita berada di bawah garis kemiskinan Anak-anak Dan Mayoritas bangsa Indonesia saat itu Tidak ada yang kaya ya Jadi semuanya hampir semuanya itu miskin Hanya beberapa orang saja yang kaya Karena Mereka Bekerja pada Para penjajah Oke alasan yang kelima Sudah terlalu lama bangsa Indonesia hidup menderita Dalam kemiskinan dan kebodohan Serta ingin bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sendiri Jadi anak-anak Ustadzah sampaikan disini bahwa Bangsa penjajah itu memang sengaja ya Membodohkan bangsa yang dijajah Contohnya Indonesia Saat itu rakyat Indonesia Hampir semuanya buta huruf Tidak bisa membaca Hanya orang-orang tertentu yang punya kedudukan Atau keturunan raja Atau Pegawainya orang Belanda Bangsa Belanda saat itu bisa sekolah Tapi Kan sedikit jumlahnya Jadi kebanyakan rakyat Indonesia Saat itu Buta huruf Atau tidak bisa membaca Sungguh sangat Memprihatinkan ya anak-anak ya Jadi bangsa Penjajah saat itu memang Sengaja membodohkan Bangsa Indonesia Supaya mereka tidak punya Keinginan untuk merdeka Sekarang kita lihat berikutnya Makna kemerdekaan Bagi bangsa Indonesia Nah Karena bangsa Indonesia Sudah terlalu lama Dijajah oleh bangsa asing Kemudian timbul keinginan Untuk merdeka Apa sih makna Di balik itu semua Yang sudah pernah dijelaskan Ustadzah pada Sesi satu di minggu yang kemarin Tentang proklamasi Yang dibacakan oleh Bapak Sukarno-Hatta Ternyata mempunyai makna yang besar ya Bagi bangsa Indonesia Yuk kita baca dulu Proklamasi kemerdekaan Yang dibacakan Sukarno-Hatta Memiliki makna Bahwa bangsa Indonesia Telah merdeka Dan berdaulat Sehingga Wajib dihormati Oleh negara-negara lain Berikutnya Pembacaan tersebut Termasuk peristiwa penting Bagi bangsa Indonesia Sebagai revolusi Kemerdekaan Indonesia Dari perlawanan Diplomatik Dan bersenjata Para penjaja Revolusi itu Artinya perubahan Yang besar-besaran ya Perubahan dari Bangsa Indonesia Yang ditindas Menjadi bangsa Yang merdeka Dan bisa menentukan Nasibnya sendiri Jadi sangat penting ya Anak-anak ya Peristiwa proklamasi Kemerdekaan ini Kemudian Makna yang Berikutnya adalah Indonesia menjadi bangsa Dan negara Yang memiliki Kedudukan yang sama Dan Sederajat Serta Memiliki hak Dan kewajiban yang sama Dengan negara-negara lain Yang sudah merdeka Dalam hubungan internasional Jadi intinya Indonesia itu ingin Menyamakan kedudukannya Dengan negara-negara lain Di dunia Yang sudah merdeka Dalam kancah Hubungan internasional Jadi Indonesia juga ingin ya Bisa menentukan Nasib sendiri Bisa Bekerja sama Dengan negara-negara lain Tanpa harus melalui Bangsa penjajah Saat itu Oke Sekarang kita baca lagi Makna yang lain Dari proklamasi Kemerdekaan Bagi bangsa Indonesia Kalau kita ringkas Kita Buat Lebih Ringkas lagi adalah Maknanya Sebagai berikut A Proklamasi Sebagai puncak Perjuangan Bangsa Indonesia Jadi bangsa Indonesia Sudah sering melakukan Perlawanan Di anak-anak Terhadap bangsa penjajah Nah dengan adanya Proklamasi ini Merupakan Puncak Perjuangan Bangsa Indonesia Atau tonggak sejarah Kemudian yang B Proklamasi Sebagai awal Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Alhamdulillah Sampai saat ini Masih berdiri dengan tegak Berikutnya Makna yang berikutnya Dari proklamasi Kemerdekaan Adalah C Proklamasi Kemerdekaan Sebagai titik tolak Perubahan hukum Kolonial Menjadi hukum Nasional Jadi Berubah ya Dari hukum Kolonial Belanda Saat itu Menjadi hukum Nasional Indonesia Dan yang terakhir D Proklamasi Menjadi Pintu Gerbang Menuju Masyarakat Yang adil Dan Makmur Kalau pada Masa penjajahan Itu rakyat Indonesia Diperlakukan Sama sekali Tidak adil Ya Oleh para penjajah Dengan adanya Proklamasi ini Diharapkan Masyarakat Indonesia Akan Mendapatkan Keadilan Kemakmuran Seperti yang Sudah Dicitakan Oke Dari beberapa Slide yang Sudah Ustada Sampaikan Tadi Ustada Akan Bacakan Kesimpulan Dari materi Ustada Hari ini Yang pertama Kemerdekaan Merupakan Cita-cita Dan tujuan Yang ingin Dicapai Oleh setiap Bangsa Di dunia Begitu Juga Dengan Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Telah Mengambil Sikap Berani Dalam Menentukan Nasib Sendiri Dalam Segala Aspek Kehidupan Termasuk Memerdekakan Bangsa Yang berikutnya Kewajiban Bangsa Indonesia Adalah Mempertahankan Kemerdekaan Dan Mengisi Kemerdekaan Yang telah Diraih Dengan Cara Meningkatkan Taraf Kehidupan Bangsanya Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Ini Nanti akan Kita Bahas Lebih Dalam Di Pertemuan Berikutnya Tentang Mempertahankan Atau Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Kemudian Yang terakhir Kesimpulan Dari Ustada Proklamasi Kemerdekaan Dapat Dijadikan Jembatan Emas Bagi Bangsa Indonesia Untuk Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Adil Dan Makmur Oke Anak-anak Alhamdulillah Sampai Disini Penjelasan Ustada Elis Tentang Makna Proklamasi Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia Nanti Kalian Fahami Kemudian Anak-anak Hari ini Ustada Akan Berikan Enam Latihan Soal Enam Soal Yang Harus Kalian Kerjakan Kalian Bisa Buka Google Form Tapi Disitu Ustada Perintahkan Untuk Kalian Menyalin Kembali Soal Yang Ustada Ketikkan Di Google Form Kemudian Kalian Menjawabnya Di Buku Tulis Setelah Itu Foto Hasil Kerja Kalian Lalu Upload Di Google Form Yang Ustada Berikan Baiklah Anak-anak Pesannya Ustada Tetap Sama Yang Pertama Don't Forget to pray on time Don't Forget to recite Holy Quran Don't Forget Terima kasih Anak-anakku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh